Daren Mathew adalah pemegang sabuk hitam dan 3 ketika kelas 1 SMA pada seni beladiri taekwondo. Kagum terhadap stock Batman yang hanya mengandalkan kekuatan fisik berpadu intelijensi tanpa kekuatan super seperti pahlawan lainnya, ialah latar belakang kecintaan dan keikusertaan Daren terhadap seni beladiri ini sejak dini, yakni pada usia 6 tahun. Meski sibuk latihan, mengikuti berbagai perlombaan dan memenangkan berbagai kejuaraan seperti medali emas pada kejuaraan daerah taekwondo, Banten tahun 2015, 2017, dan 2018, juga meraih medali emas pada Korea Open International Taekwondo Championship tahun 2017, serta masih banyak kejuaraan lainnya yang berhasil dimenangkan, Daren tidak ketinggalan dalam dunia akademik, di mana ia berhasil menembus jurusan teknik sipil FTUI 2019 lewat jalur SBM PTN. Bagaimana cara Daren menyeimbangkan kegiatan akademik dan non-akademiknya? Apa yang membuat pria kelahiran kudus 2 Juni 2021 ini dapat konsisten hampir 1 dekade dalam dunia olahraga? Dan temukan berbagai pertanyaan serta jawaban lainnya pada sesi obrolan Ui Ganteng berikut ini. Terakhir kejuaraan yang diikutin taekwondo apa? Kejuaraan di Tanggerang itu sih, kayak Tanggerang Open gitu. Tahun berapa tuh? 2019? 2020. Atau 2020? Tahannya 2020. Ada 2020. Bulan apa Januari? Bulan... Iya Januari deh. Karena kan Februari-Maret kan udah mulai-mulai? Iya bulan Januari. Peringkat berapa? Dapat juara 2 waktu itu. Terus di UI juga kan ikut Olim katanya. Olim UI 2019. Dan juara 1. Teknik. Pas berapa kilo? Under 73 kilogram. Oh gitu. Under 73 dapetnya Daren sama temennya yang anak 17. Iya. Dan juara ya kalau gak salah dua-duanya ya? Iya dua-duanya. Iya gue liat di IG-nya suaranya kan. Juara 1 dan juara dua ya? Iya. Dan selain aktif dikelihatan kayak Taekwondo, tapi juga ternyata akademiknya gak ketinggalan nih ya. Buktinya bisa lolos UI, jurusan teknik sipil, Fakultas Teknik 2019 SBMTN. Itu gimana cara bagi waktunya? Sebenernya gak sibuk banget sih kalau dibilang dari dulu juga dari SMA. Soalnya aku gak pernah ikut kayak organisasi-organisasi gitu juga. Jadi cuma sekolah, terus pulang latihan Taekwondo. Abis itu selesai itu kerjain tugas segala macem, abis itu besoknya sekolah lagi. Oh berarti kesibukannya akademik dan Taekwondo gitu. Apa gak bosen ngejalanin itu semua atau gimana? Mungkin pas mau latihannya aja kali ya. Kadang males gitu. Soalnya capek. Tapi ya aku seneng sih ngejalaninnya. Jadi gak masalah. Eh ngomong-ngomong sampe aja. Dan kayaknya agak tegang, kayak agak gugup gitu. Kenapa suka Taekwondo dari kecil? Eh, hobi sih hobi. Iya kenapa hobi Taekwondo gitu? Apa dulu mungkin main game, Tekken, atau apa gitu. Suka nonton film superhero gitu juga kali ya. Jadi hobi, hobi apa ya, seni bela diri. Seni bela diri. Kayak apa tuh? Batman. Oh Batman. Itu dari kecil? Iya dari kecil. Dari usia 5 tahun mungkin gitu. Iya dulu pernah diajak ke bioskop nonton Batman sama orang tua. Tapi kenapa Taekwondo bukan silat atau bela diri lainnya gitu? Betulan di komplek juga ada yang latihan-latihan Taekwondo gitu awalnya terus ikut kan. Kok bisa ceritain gak sih pengalaman-pengalaman ikut kejuaraan-kejuaraan Taekwondonya? Atau ya hal-hal paling berkesan? Apapun lah tentang Taekwondo gitu. Sekarang udah tingkat berapa dalam? Sekarang udah sabuk hitam. Sabuk hitam. Yang paling bawah putih ya kalau misalnya. Yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi hitam. Oh iya berarti udah paling tinggi dong? Yaudah. Terus apa lagi tingkatan-tingkatannya? Jadi Taekwondo tuh habis sabuk hitam itu awalnya namanya dan 1, terus dan 2, dan sampai 9. Itu berapa lama bisa jadi hitam? Dapet sabuk hitam dulu pas kelas 1 SMP ya? Atau 6 SD. SMP? Iya. Udah dapet itu ya? Udah. Emang berapa lama sih waktu ini dibutuhin buat? Tergantung rajin ikut ujian, rajin latihan terus gitu. Kalo semakin sering ikut-ikut gitu, semakin cepet naiknya juga. Kan ada orang yang latihannya kayak latihan terus ntar, libur berapa bulan gitu. Berarti berhenti gitu. Kalo aku pas itu terus sih. Jadi cepet. Lanjut ya, ibaratnya non-stop lah ya terus sampe hitam akhirnya. Bisa downgrade juga nggak? Bisa apa? Downgrade bisa turun pinggan juga nanti? Gak bisa. Kalo udah hitam yaudah. Ya kali kan berikutnya. Nih, turun kelas gitu kan. Oh oke berarti udah hitam SMP ya sebetulnya. Orang tua ikut ngedampingin terus nggak sih? Seringnya ikut ngedampingin sih, nonton aja. Kalo yang di Korea? Oh nggak itu pergi sendiri. Sama pelatihnya gitu ya? Sama timnya. Sama timnya. Ada berapa orang waktu itu? Ada lima ya? Lima. Lima atletnya. Itu ngewakil di Indonesia dong berarti? Bisa dibilang? Iya bisa dibilang gitu. Karena dia terbuka ya? Iya kejuangan terbuka. Kejuangan terbuka siapapun bisa ikut dan dendrit ikutan gitu. Dan memenangkan itu. Keren juga ya. Udah jalan-jalan ke berbagai negara gara-gara teko-wondo-nya gitu loh. Ya ada banyak cara sih untuk kita bisa eksplorasi negara lain. Dengan prestasi gitu ya. Benar kak. Hal unik tentang teko-wondo-nya mungkin hal berkesan. Ikutin kejuaraan misalkan ketinggalan pesawat atau patah tulang. Pernah nggak? Orang berdarah gitu. Itu gimana? Oh itu jadi waktu itu pas masih SMA. Ikut tanding di sekolah-sekolah gitu. Terus? Terus nggak sengaja. Nggak sengaja nonton orang terus berdarah. Apanya berdarah? Hidungnya. Oh iya. Terus gimana? Nangis atau? Ya nggak sih. Cuma di stop doang pertandingannya. Terus ya. Itu termasuk pelanggaran nggak sih? Nggak sih. Soalnya kan masih legal gitu lah. Tendangannya kena hidung itu masih nggak apa-apa? Nggak apa-apa sebenarnya. Oh oke. Berdarah terus menang nggak? Ya langsung menang dong. Oh langsung menang? Karena di jatuh. Itu kan? Itu kan knock out ya. Oh ya kau kan jatuhnya. Ya gue kurang paham sih sebenarnya. Atur-aturannya kalau boxing kira macem kan ada yang nggak boleh dipukul gitu kan. Kalau taekwondo itu aturannya nggak boleh mukul kepala. Nah itu hidung kena gimana tuh? Kan ditendang diri nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi kalau pakai tendangan boleh. Tapi kalau mukul boleh juga tapi bukan kepala gitu. Mukul boleh mukul badan. Badan nggak? Mukul kepala nggak boleh. Tapi kalau tendang boleh gitu. Tenang boleh. Selain itu ada pengalaman narik lagi nggak tuh? Ada pengalaman unik lagi mungkin ketika kejuaraan atau latihan? Kalau mungkin ini kali ya. Pengalaman yang berkesan bisa ketemu idola-idola pas standing di luar negeri. Siapa misalkan? Gue nggak tahu sih sebenarnya itu. Steven Lopez. Jadi itu atur taekwondo dari Amerika. Terus pas di Korea ketemu juga bisa foto bareng. Ya intinya atur taekwondo yang mungkin dari panu taekwondo juga ya. Semacam idola ya. Idol ya. Dia bisa ketemu-ketemu mereka juga. Kemarin ikut SEA Games juga nggak sih? Nggak, nggak belum. Belum kenapa? Umurnya belum. Belum sih. Ada minimum umur ya? Iya. Oke, oke. Tapi nanti berencana ikut SEA Games juga? Ya kalau ada kesempatan. Pengen ikut juga ya? Karena ada seleksi. Pengen. Semoga berhasil lah. Semoga bisa membanggakan orang tua, keluarga, kampus juga pasti ikut bangga gitu kan. Ngomong-ngomong, cita-cita dari emang apa? Cita-cita? Apa sih sebutan taekwondo? Arti taekwondo itu sebutannya taekwondo-in. Oh iya. Atau pengen jadi taekwondo-in misalkan gitu. Sebenarnya kan sekarang udah hitungannya. Oh iya. Iya maksudnya cita-cita dari kecilnya pengen jadi taekwondo-in dan akhirnya kan tercapai. Apa cita-cita dari dulu? Emang jadi taekwondo-in? Iya sih pengen jadi atlet taekwondo. Oh emang pengen jadi atlet taekwondo. Terus nanti kalau udah lulus sipilnya gimana? Sebenarnya masih bingung-bingung juga sih. Ini nanti bakal relate sama pertanyaan gue. Kenapa ngambil teknik sipil? Cita-cita bisa bikin bangunan yang gede gitu. Jadi kayak aku yang bikin gedung paling tinggi di Jakarta. Oh oke 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 ya bagus. Oh salah satu cita-cita dari ya emang. Iya. Terus sipil pilihan keberapa? Kedua. Kedua pertamanya? Pertamanya itu SBM PTN aku pilih FTMD. ITB. Oh ITB. Iya. Kalau 6 PTN milih ITB juga atau apa? 6 PTN gak dapet. Oh gak dapet kuota dari sekolah? Iya. Terus simak sempet nyoba juga atau? Enggak. Karena udah lolos. Karena udah lolos SBM PTN ya. Atau UTBK istilahnya. Skor UTBK Deren ketika lolos itu tau gak berapa? Tau. 670. Oh 670 ya. Tau gak sih yang paling bawah kira-kira berapa? Mungkin nanya-nanya temen-temennya. Eh lu berapa skor lu gitu. Paling bawah ya? Kira-kira. Temen gue ada yang 650 masih masuk. Masih masuk ya. Iya. Cuma gue gak tau sih yang paling bawah. Maksudnya yang paling bawah yang Deren tau gitu. Ada yang 650 ya? Ada. Oke oke. Kira-kira gimana perasaannya ketika kalau SBM PTN biasa aja atau kecewa atau gimana? Hmm. Kan pengennya ITB nih sebenernya gitu. Oh gak kecewa sih seneng banget loh. Ya kali kan? Ya waktu pengumuman gak gitu mikirin juga sih. Soalnya udah ada rencana daftar swasta juga. Hmm. Dimana tuh? Di ***. Dan kan orang tua juga disini kan? Orang tua ya. Anak keberapa? Anak pertama dari dua. Oh dari dua. Satu lagi cewek ya? Cewek. Iya. Karena cukup. Gue kan harus riset dulu dong sebelum nanya-nanya gitu. Bingung gitu dapet dari mana. Di UI ada tekwondo gitu gak sih komunitas? Ada UKM. Oh UKM apa namanya itu? UKM tekwondo ada. Ya tekwondo ya kalau gak salah ya? Iya ada. Dan ikutan gitu? Iya anggota doang. Iya tapi maksudnya pasti ikut UKM itu juga ya? Iya ikut. Terus gimana tuh? Kan baru beberapa bulan kuliah ya sebenernya Darren ya? Baru satu semester kan? Satu semester loh. Lalu semester kedua ya kayak gini di Indonesia ya. Iya di rumah. Gimana UKM tekwondo UI oke gak kira-kira? Maksudnya bisa nyalurin hobi Darren juga gak? Oke sih. Cukup ya. Cukup. Ya banyak temen-temennya juga seru. Di UI kan UKMnya gak harus orang yang jago. Gue bisa masuk. Siapa tau Darren ngerasa. Wah apa nih orangnya? Gak salah semua gitu. Gak salah. Enggak ya? Enggak. Terus sering ikut pertandingan-pertandingan juga UKM tekwondo-nya juga. Ya harus gitu sih. Iya. Kenapa milih teknik sipil? Milih teknik sipil sebenernya pas mau pilih jurusan masuk kuliah itu masih bingung-bingung gitu juga. Walaupun udah mepet aku tanya-tanya kan tanya sepupu-sepupu yang udah kuliah terus katanya kalo udah bingung kalo emang bener-bener bingung liat dari pelajaran-pelajarannya aja kayak gitu. Terus aku sukanya ya pokoknya gak suka yang hafal-hafalan gitu deh di sejarah gitu. Emang itu-itu kan berarti ya? Iya. Matematik, fisika, kimia. Iya. Dan di teknik sipil belajar itu gak sih? Belajar fisika terus kalkulus gitu-gitu deh. Tapi yang diutamain di teknik sipil kira-kira apa? Kan tiap teknik katanya ada mata kuliah yang kayak memfokuskan di satu mata pelajaran kan? Sebenernya baru dari yang gue pelajaran sih kan baru dua semester juga. Iya betul. Jadi belum ada yang sampai kayak gitu sih baru yang dasar-dasar aja. Tapi kalo dasar-dasar apa? Kira-kira selain kalkulus terus fisika ya. Fisika dasar ada? Fisika dasar, iya. Oh ada. Matematik apa lagi kira-kira ya? Kalkulus, aljabar, linear. Aljabar, linear gitu-gitu. Terus kalo kimia? Kalo kimia gak ada. Gak ada ya? Gak belajar ya. Ada syarat buat gak buta warna gak? Sipil. Kan katanya beberapa jurusan. Kurang tau juga sih. Tapi belum pernah denger kayak gitu. Iya, makanya gue juga kayaknya di UI. Ya jadi temen-temen, sebenernya lu juga bisa googling sendiri. Masukin keyword yang ingin lu cari. Misalkan adakah syarat program buta warna untuk teknik sipil UI. Nah jawabannya bakal muncul dan pilihlah jawaban-jawaban di situs-situs yang populer atau resmi. Misalkan kayak gini, simak.ui.dehasil.id. Lalu kita klik. Dicari keywordnya, kalo di PC enak tinggal nyari teknik sipil misalkan. Itu bakal muncul semua. Kayak gini ternyata tidak boleh buta warna. Gitu juga kalo kita cari jurusan-jurusan lain, ternyata banyak banget yang mensyaratkan untuk tidak buta warna. Maka jangan sampe nanti udah lolos, ternyata pas dites kesehatan gagal gitu. Jadi gak bisa lanjut. Maka saran gue sih temen-temen banyak-banyak yang cari informasi. Sekarang kan internet juga udah hampir merata. Informasi bisa diakses siapa aja, bahkan hanya dari handphone, kapanpun dan dimanapun. Kira-kira kalo prospek kerja sendiri, menurut daran teknik sipil bisa jadi apa? Banyak sih sebenernya, kalo teknik sipil sendiri bisa jadi kontraktor yang bangunan-bangunan gitu. Terus bisa jadi apalagi, sebenernya kalo teknik sipil itu penjurusannya ada 6, Kak. Apa aja tuh? Seinget gue ada struktur, lingkungan, manajemen sumber daya air, terus ada geoteknik ya. Ya, dan macem-macemnya. Ya, itu deh. Kira-kira suka duka jadi mahasiswa sejauh ini apa aja? Sukanya, temennya seru-seru, sering main gitu. Banyak gak sih dari SMA Deren yang masuk UI? Dari penabur, penabur aku ya, 20-an. Kalo di teknik sendiri? Kalo di teknik sendiri, banyak tekniknya justru. Kalo justru banyak teknik? Iya, kayaknya 8-an deh. Berarti dapet temen-temen baru dong, bukan temen-temen SMA doang gitu kan? Iya, banyakan temen baru. Ya, pasti harus dapet temen baru dan seru-seru ya. Terus kalo dukanya sendiri, tugas-tugasnya gimana? Dukanya sendiri lumayan banyak sih tugas-tugasnya. Teknik? Sering bergadang gitu juga. Kira-kira tugas apa tuh yang paling berat? Praktikum, praktikum. Laprak? Iya, kok tau gak? Iya, iya dong. Iya, laprak. Laprak. Tapi kan ada mata kuliahnya dong, laporan praktikum apa gitu. Laprak apa? Fisika mekanik. Oh gitu-gitu ya. Fisika listrik sih. Oke. Sejauh ini dari nilai akademik sendiri masih oke kan? Masih. Masih cumulat. Pasti. Iya, masih. Iya, masih cumulat. Karena di saat ini katanya juga cukup sulit buat cumulat, iya gak sih? Kalo semester awal itu masih gampang sih harusnya. Oke oke. Ya gak apa-apa. Saran gue juga buat temen-temen yang lagi nonton mungkin. Ya bener kata Deren dan kata temen-temen gue juga enak teknik. Harus dimanfaatin semester awal, iya gak sih? Iya, makin-makin susah. Iya, makin susah gitu loh. Selain tugas pilihan yang banyak, ada hal lain gak sih yang cukup menyedihkan gitu? Selama kuliah. Gak ada sih, selama ini enjoy-enjoy aja. Karena tugas doang ya, dan tugas itu sebenarnya ya pasti ada gitu. Iya, sisanya seru-seru aja sih. Sekarang selama PSBB, kelihatannya kan online tuh. Gimana? Gimana perasaannya kuliah online atau pembelajaran jarak jauh ya PJJ? Sebenarnya aku lebih seneng kuliah biasa sih daripada main-main. Soalnya gak bisa main sama temen-temennya, tapi tugasnya jalan terus gitu. Iya, tugasnya ada terus ya. Kalau jam kuliah sendiri? Sama, jam kuliahnya sama. Oh, disamain juga? Disamain. Oh, berarti namanya doang di rumah ya? Tapi kayak harus duduk gak sih? Iya. Harus melihat gitu, harus merhatiin. Harus melihat, harus fokus juga. Harus merhatiin dosennya juga gitu ya? Ada pertanyaan-pertanyaan juga gak? Tiba-tiba dari dosen iseng, Deren coba kerjain ini gitu? Ada. Ada. Berarti kayak... Nomor absen tadi. Oh iya. Deg-degan juga dong kalau di rumah juga. Ya, kalian kaget masih ngak-ngak. Paling, apa mungkin disiasatin kali ya kalau ada pertanyaan terus, Apa bu gak keren-keren? Kayak kandansi gitu. Iya, kalian diingetin temen juga. Eh, itu lu ditanya gitu. Oh gitu. Deren kalau di sekolah, dapet peringkat gak di SMA dunia? Seratusan lebih lah. Dari berapa orang? Dari dua ratus. Dari dua ratus an ya. Nah, maksudnya gue pengen nanya kan, sebenarnya SBM PTN itu gak cuma berpatokan dengan peringkat atau kepintaran seseorang di akademikan karena ada tes sekolastik segala macem juga kan di SBM PTN. Nah, kira-kira Deren gimana tips-tipsnya buat loros SBM PTN waktu itu? Ikut bimbel juga gak? Ikut bimbel. Ya, cuma gue ikutnya dari tengah-tengah juga sih. Gak bener-bener dari yang orang juga. Bener. Nah, kira-kira gimana tips-tips dari lu buat loros SBM PTN nih? Kalo gue sih, dulu paling belajar-belajar dari internet gitu kan banyak kayak PDF-PDF gitu soal-soal yang tahun lalu ya. Berarti bahas-bahas soal tahun lalu ya? Tahun-tahun sebelumnya gitu. Iya, terus misalkan kalo gak ngerti cara ngerjainnya, itu di YouTube kan banyak ya. Jadi nonton YouTube, terus coba kerjain soal gitu-gitu aja sih. Oh, berarti kalo gak tau jawabannya, caranya di YouTube gitu ya. Iya, agar kayak gitu sih. Iya, agar tau jawabannya gitu kan. Cara ngerjainnya. Iya, sorry. Agar tau cara ngerjainnya gak dilewatin doang gitu ya. Selain itu ada lagi ya, selain bahas soal mungkin nge-push belajarnya atau sama aja? Atau sampai aja? Nge-push sih pas akhir-akhir, pas udah deket-dket SBM PTN-nya gitu. Kalo tips belajar gitu untuk motivasi diri, untuk rajin belajar, kira-kira dari lu gimana? Dari motivasi belajar? Iya, pasti ini doang gak mungkin sama terus karena motivasinya ada, rasa capek juga gitu. Nah kalo Deren, kalo lu cara untuk motivasi diri gimana? Sebenernya gue pikirnya gini sih, supaya gak nyesel aja. Kan ini kayak cuma sekali gitu kesempatannya. Sebenernya dua kali sih UTBK-nya, cuma kan kesempatan belajarnya gitu loh. Jadi pingin belajar yang maksimal aja supaya gak nyesel ntar. Kalo gua merasa kurang maksimal ntar kan dapet kampus yang gak gua pengen nyesel gitu. Iya bener-bener. Jadi mikir bahwa ini perjuangan harus dimaksimalin nih, sekali doang nih. Sekali doang nih, sekali doang nih daripada gagal gitu. Iya pokoknya gimana ya? Kalo udah punya tujuan gitu misalnya, kayak gua tujuannya pengen masuk teknik gitu di UI. Iya. Ya sebenernya pasti semangat gak sih belajarnya? Iya sih kalo udah punya tujuan. Kalo kemauan besar ya? Iya bener, kalo punya kemauan tujuan harusnya semangat sih. Harusnya semangat walaupun kadang jenuh juga belajar terus. Tapi inget lagi tujuannya gitu ya. Inget lagi tujuan dari awalnya kenapa pengen belajar itu. Iya. Terakhir mungkin masukan buat temen-temen yang nonton ini, pertama tentang SBMPTN atau buat masuk UI, apapun yang mau disampein. Yang kedua ya buat umum gak apa-apa. Ya sebenernya jangan takut gagal sih kalo dari aku. Kalo pengen masuk, pengen coba untuk masuk UI ya. Yang penting kan prinsipnya kalo aku sendiri yang penting udah belajar semaksimal mungkin. Terus udah berdoa juga. Terus ntar kalo masalah keterima gak keterimanya kan bukan kita yang ngentuin gitu loh. Jadi udah kalo rezekinya ya pasti dikasih. Iya keras berusaha ya. Iya yang penting udah maksimal belajar. Selamat malam. FOLLOW juga gak sih UI ganteng? Hmm nggak iya. Follow lah itu. Abis ini, abis ini. Biar pake second account. Jangan lah, follow pake akun utama nanti gue fallback juga karena orang-orang yang udah masuk UI ganteng pasti gue follow. Abis ini ya? Ya, abis ini. Nanti gue nggak melihat.